Ke informasi lain pemirsa, Presiden Jokowi Dodo meresmikan dua rumah sakit TNI di Surabaya. Kedua, RS TNI itu telah siap digunakan prajurit dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua rumah sakit yang diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah rumah sakit tingkat 3 Brawijaya dan rumah sakit Angkatan Laut Dr. Sukantio Yahya. Peresmian dua rumah sakit tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dua rumah sakit TNI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendampingi Presiden dalam peresmian ini menjelaskan, saat ini Kementerian Pertahanan sedang dan telah membangun puluhan rumah sakit di seluruh Indonesia. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan agar bangsa Indonesia siap mengantisipasi berbagai hal yang berkaitan dengan krisis kesehatan di masa mendatang. Sementara itu Presiden berharap dengan penambahan dan peningkatan fasilitas tersebut di rumah sakit yang baru diresmikan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan hingga memperluas akses pelayanan kesehatan, tidak hanya untuk prajurit TNI, namun juga untuk masyarakat umum. Fasilitas-fasilitas yang ada telah disampaikan oleh Pak Menhan dan penambahan fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada prajurit maupun kepada masyarakat umum, memberikan akses pelayanan kesehatan yang semakin luas dan semakin terbuka terhadap prajurit TNI dan seluruh masyarakat kita. Saya berpesan agar rumah sakit dengan fasilitas yang bagus dan lengkap ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani para prajurit TNI dan seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan yang cepat, aman dan nyamk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.